Ini juga salah satu kuningkan studio foto kami Karena ketika ada yang baru pertama kali datang studio foto kami Mereka pada bingung Studio fotonya mana ya? Ruangan studio fotonya mana ya? Jadi inilah Jadi pas saat kami buka Oh ternyata ada ruangan di balik dinding ini Oke? Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai ketemu lagi dengan saya Chandra Nika Putra Dengan channel 3 Putra Fotografi Atau studio foto 3 Putra ya Oke sekarang Saya berada di depan studio foto saya Ya sesuai dengan permintaan teman-teman Tentang bank buat video Atau tutorial room studionya Ya dari beberapa bulannya lalu Sudah beberapa teman-teman yang menanyakan untuk studio foto kami Sekarang saya buat videonya ya Semoga bermanfaat Jadi ikutin terus Jadi studio foto kami itu seperti ini Tampak ke depan ya Seperti ini Kasih lihat sen Kasih geser-geser ke sana Ya sebelah sana juga kasih geser-geser Nah Ya untuk Jadi studio foto kami itu Berada di pinggir jalan ya Jadi agak Bising atau agak ribut Dalam video ini Jadi Jadi studio foto kami itu Mempunyai keunggulan Tersendiri juga Karena di depan studio foto kami itu Ada kolam renang Yang bisa digunakan untuk Berenang Dan juga bisa digunakan pancing Saya memperlihatkan Kolam renang kita Oke Jadi kita langsung masuk Ke studio foto Untuk ruangannya Oke Oke Sekarang kita berada di dalam Studio foto kami ya Studio foto tiga putra Nah Untuk pertama kali Jika teman-teman datang Atau beberapa orang yang datang Di studio foto kami Akan dihadapkan seperti ini Teman-teman bisa lihat Ruangan kami Seperti ini ya Nah di bagian sini Ada cermin Ya untuk Yang Yang Jika ada Konsumen yang Yang ingin foto studio Kami siapkan cermin Di sini untuk Mereka bisa Dandan-dandan Untuk memperbaiki Makeup mereka Atau Pakaian mereka Jadi kami siapkan cermin Dan di sini ada beberapa Pursi untuk Tempat tiduduk lah Seperti ini ada juga Seperti ini Ini Nah jika Kalau ada yang berombongan datang Jadi Ada kita siapkan kursi Untuk Untuk mereka Tempat tiduduk ya Kemudian di sini Teman-teman bisa lihat Dalam Dalam sini ya Ini kami Ya kami bukan hanya Kami bukan hanya Menjual Apa Menjual jasa Fotografi Atau Usaha studio foto Saja ya Tapi kami juga Untuk percetakan Foto Untuk Print Ada menjual Barang-barang Atika Jadi seperti inilah Ruangan Untuk Pertama kali ya Atau hadapan pertama Untuk orang-orang yang datang Ke studio foto kami Nah di sini ada Tim kami Dua orang Hai Lihat ke kamera dulu Lihat ke kamera dulu Lihat ke kamera dulu Lampaikan tangan Lihat ke kamera dulu Lihat ke kamera Lampaikan tangan Ya Ini dia Tim kami Bagian sini ada Editing Ada bagian Operator Untuk Di sini kita juga Ada menjual pursa Jadi Bagian sini untuk Menjual pursa Ini bagian editing Nah Tapi mereka Semuanya Sebenarnya Sudah bisa semua Mulai dari editing Operator Dan Yang mengambil gambar Atau merekam video ini Adalah istri saya See you dulu Hai Itu dia Ya Oke Nah Sekarang Studio foto kami mana Jadi untuk Studio foto kami itu Berada di balik Dinding ini ya Jadi untuk Bagaimana cara masuknya Seperti ini Kita hanya bilang Studio foto Buka Nah Ini dia Kalau kita mau Masuk dalam Studio foto Ada lorong Seperti ini Jadi Perlihatkan sayang Jadi ini adalah Apa Dinding Yang bisa didorongnya Teman-teman bisa lihat Ada roda di bawahnya Nah Ini juga Salah satu Kau ningkat Studio foto kami Karena Ketika ada Yang baru Pertama kali datang Studio foto kami Mereka pada bingung Studio fotonya mana ya Ruangan studio fotonya mana ya Jadi inilah Jadi pas saat kami buka Oh Ternyata Ada Ada ruangan Di balik dinding ini Ya Jadi Di sini ruangan Studio foto kami ya Ini ada lorong Nah Di sebelah kiri Kanan ya Sebelah kanan Itu ada cermin juga Nah Untuk Orang Cermin ya Berkaca Nah Di sini ada Aturan Di sini teman-teman Ini untuk aturan studio Saya sudah bagikan Di video sebelumnya Ini sebelum masuk Dalam studio Baca dulu aturan Ini juga Dan di sini juga Ada aturannya Gelap mas Oh Gelap Ya terang banget mas Bukan gelap Oke Jadi ini adalah Ruangan pertama Studio foto kami Gelap ya Kita nyerahkan lampu Nah Ini adalah ruangan Studio Studio kami Ini adalah Ruangan yang Untuk foto Studio rombongan Yang banyak Ya Untuk 20 orang ke atas Ini bisa ditempati Nah teman-teman Bisa lihat Nah ini Ini ada background Di sini juga ada background Di sini juga ada background Di sana juga ada background Nah di sini ada cermin juga di dalam Nah untuk teman-teman Yang menanyakan Press apa yang kami gunakan Di studio foto kami Jadi press yang kami gunakan Itu seperti ini ya Nah ini Pro One Teman-teman bisa baca Ini dia Kemudian kita pakai di sini adalah Umbrella Atau payung Nah untuk Untuk foto Untuk background ini Teman-teman Background-background ini ya Teman-teman bisa lihat Hasil fotonya Di Instagram kami Studio Foto Tiga Putra Ya Nah di sini teman-teman bisa lihat Di atas Itu ada background polos Biru dan kuning Pink Ya Biru dan pink ya Biru dan pink Teman-teman bisa lihat Itu kami masih memakai secara manual Bukan Menggunakan roll ya Tapi masih menggunakan manual Tuh teman-teman bisa lihat Dan di sini kami sudah menggunakan AC Nah teman-teman bisa lihat Tuh Kami sudah menggunakan AC 2 PK Nah Untuk teman-teman Yang belum menggunakan AC Sabar-sabar dulu Insya Allah teman-teman Pasti akan Membuat studio foto teman-teman Bisa jauh lebih baik lagi Ya Karena AC juga agak mahal Untuk bayar listriknya juga agak mahal Jadi Perhitungkan secara matang ya Oke kita lanjut Ke ruangan berikutnya Nah di studio foto kami itu Kami gunakan dua ruangan Satu ruangan yang agak besar Satu juga ruangan yang agak kecil Nah teman-teman Kalau pas masuk di sini Nah Inilah untuk ruangan studio foto kecil kami Nah Untuk beberapa video Video-video di channel youtube kami itu Kami Ya kebanyakan Membuat video di ruangan sini ya Ya untuk Ya lupa tadi ya Untuk ukuran studio foto kami Saya tidak tahu secara pasti ya Ukuran studio foto kami Tapi Perhitungannya kurang lebih Lebar Ini lebarnya kurang lebih 4 meter Panjang 4-5 meter lah Panjang Panjang kurang lebih 10 meter 8 meter lah Karena studio foto kami Tidak simetris ya Agak miring Jadi Panjang dan lebarnya itu Tergantung ya Ukurannya tidak terlalu Tidak simetris Nah Di ruangan studio foto kami ini Juga menyiapkan AC Nah Di ruangan studio ini adalah Ruangan studio pertama Yang saya buat Sebelum membuat studio foto yang agak luas Di samping tadi ya Jadi disini Apa Ada juga AC Untuk setengah PK Dan rencana Rencananya juga Ini akan diganti Karena Apa Karena disini juga Termasuk Ruangan studio foto yang Laris Atau banyak Diminati Klien Dan Mulai banyak juga orang Yang masuk dalam studio foto ini Maksudnya Berombongan atau Nggrup ya Lebih banyak Bisa sampai 10 orang 20 orang Nah Kalau Itu kan Kalau setengah PK Agak Tidak dingin ya Tidak terasa dingin Karena hawa panas Orang yang foto Di dalam studio foto ini Jadi rencana mau diganti Nah Awalnya juga Untuk studio ini ya Kami dulu Hanya menggunakan Kipas angin Jadi tidak langsung Ada AC seperti ini ya Nah Teman-teman bisa lihat Ini ya Nah Ini juga Ini Jadi Setiap sudut Studio foto kami itu Memiliki background Yang bisa digunakan Nah Untuk ruangan studio ini Kami menggunakan Flash Ini adalah Flash pertama Yang saya gunakan Sejak tahun 2013 Kalau bukan Kalau tidak salah ya 2013 Dan masih bertahan Sampai sekarang Ini adalah Tronic Extreme Ini dulu satu paket Dulu harganya Sekitar 3 juta Dan sampai sekarang Masih berfungsi normal Alhamdulillah Nah di dalam sini Kami menggunakan Shotbox Ya Tidak Tidak ada perbedaan Shotbox Bagaimana cara Bagaimana cara menggunakan Flash Sockbox Bagaimana cara menggunakan Flash dengan menggunakan Umbrella atau payung Ya Oke ya Ya mungkin Itu Mungkin terus lagi ya Atau Masih ada ya Ya jadi Seperti ini ya Untuk Studio foto kami Nah disini ada Beberapa bunga Ini ada beberapa bunga Nah untuk ukuran Studio foto ini Teman-teman bisa lihat Oke Teman-teman bisa lihat Nah ini ada Televisi Ada beberapa Proporti-properti Studio foto kami Agak berantakan ya Sorry ya Oke Kemudian kita Coba lagi Ke ruangan sebelah Nah jadi Seperti ini ya Kita kalau ke ruangan sebelah Nah Oke Nah untuk Properti-properti Studio foto Saya sudah jelaskan Pada video sebelumnya Jadi teman-teman Yang belum tonton Silahkan tonton dulu Untuk Properti Studio foto Nah ini adalah Triplex ya Ini Dorong-dorong Atau Kita buka Ini tidak permanen Ya Buka-buka Ya Ada video sebelumnya Oke Kita Langsung Go Keluar Ya oke Sekarang kita sudah Berada lagi Di depan Studio foto Di ruangan Tunggu Atau ruangan Kasir ya Jadi mungkin Itu saja video kali ini Semoga bermanfaat Sampai ketemu Di video selanjutnya And Salam sukses Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax